Intro Marcelino terindikasi star syndrome Timnas Indonesia melakukan pergantian formasi plus rotasi pemain Marcelino menjadi salah satu pemain yang dijadikan starter di pertandingan menghadapi Libya semalam Penampilan Marcelino Ferdinand dilaga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Libya Membuatnya disorot oleh banyak pihak tak terkecuali netizen Marcelino tampil garang kalah berdua dengan Ifar Jenner di kualifikasi Piala Asia U23 Ia membuat lini tengah skuad Garuda muda tampil apik dan berhasil meloloskan Timnas U23 ke Piala Asia untuk pertama kalinya Cedera yang dialami Marcelino nampaknya benar-benar mempengaruhi performanya saat ini Tak seperti penampilannya pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu Marcelino menunjukkan performa yang jauh menurun Selain faktor baru pulih dari cedera Banyak juga yang menganggap mantan pemain persebaya itu mengalami star syndrome Marcelino banyak dielulukan para fans atau performa gemilanya Setelah ikut andil meloloskan skuad Garuda ke Piala Asia Menurutnya performa Marceng memang membuat banyak fans sedikit kecewa Namun disinilah peran mendukung Timnas diperlukan Dukungan dan semangat diperlukan untuk semua pemain untuk kembali membangun mentalnya Namun masih ada saja oknum netizen yang tega menghujat para pemain yang sudah berusaha berjuang keras di lapangan Kembalinya peluru tak terkendali milik Timnas Timnas Indonesia kembali menelang kekalahan dari Libya dengan skor 1-2 Pada laga uji coba di Mardan Sport Kompleks Antalya Turki pada Jumat 5 Januari 2024 Sebagai informasi ini merupakan pertemuan kedua antara Timnas Indonesia versus Libya Sebelumnya pelatih asal karya selatan Sintayong menegaskan ingin meraih kemenangan pada laga kedua melawan Libya Hanya saja Timnas Indonesia lagi-lagi harus kembali kalah dari Libya Menariknya Sintayong menurunkan 6 pemain bertahan pada laga ini Mereka adalah Rizky Rido, Elkan Bagat, Yakov Sayuri, Justin Hapner, Jordi Amad, dan Pratama Arhan Sebuah pemandangan berbeda di posisi gelandang bertahan Justin Hapner dipelot mengisi posisi tersebut Posisi yang dikatakan baru untuk Hapner yang notabene seorang back jangkar Namun ia bermain cukup baik walaupun di posisi barunya Bahkan Hapner mampu menciptakan peluang berbahaya Sebakan Justin Hapner masih membentur keeper Libya Murad Al-Bohesi dalam duel 1-on-1 Pada pertandingan kedua ini Timnas tampil cukup agresif Scott Asteya mampu mendominasi jalannya pertandingan Timnas Libya pun sampai dibuat parkir bus Yakov Sayuri menjadi pemain yang paling bersinar di pertandingan ini Tusukannya ke jantung pertahanan Libya kerap merepotkan lini pertahanan Libya Satu golnya menjadi bukti bahwa ia menjadi pemain yang berbahaya bagi lawannya gelak Yakov diketahui lama absen membela Timnas karena cedera Namun permainannya tetap konsisten kalau ia kembali membela Timnas Saudara kembar dari Yance Sayuri itu bisa menjadi senjata ampuh di Piala Asia yang akan segera bergulir Sintayang harus bisa memanfaatkan peluru tajam bakat Papua itu Demi bisa berbicara banyak di ajang paling bergensi se-Asia tersebut Ketika Ivar Jenner ajari cara jadi kelandang Meski kalah Timnas Indonesia menampikan permainan yang sangat baik Meski masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh Sintayang Terutama lini pertahanan yang kerap melakukan blunder fatal Scott Garuda mampu menguasai pertandingan dan mendominasi jalannya pertandingan Sintayang nampaknya semakin matang dalam meramu squad dan taktik terbaik Untuk mentas di Piala Asia yang akan segera bergulir Di sisi lain meningkatnya kualitas permainan Timnas Juga tak lepas dari peran sentral sang gelandang Ivar Jenner Pemain berusia 20 tahun milik FC Utrecht itu bermain sangat luar biasa Ivar mampu mendominasi lini tengah di pertandingan tersebut Ivar juga mampu beberapa kali mengirim umpan kreatif ke jantung pertahanan lawan dengan sangat baik Ivar benar-benar menunjukkan cara menjadi gelandang ideal dan kreatif Tak sampai di situ, sebuah momen mencengangkan kala Ivar berhasil mengecoh 4 pemain Libya Dan mengirim umpan matang ke sisi kiri pertahanan Libya Namun peluang itu gagal dikonversikan menjadi gol Dengan adanya Ivar Jenner Kini Timnas nampaknya mempunyai gelandang yang berkualitas tinggi di masa depan Gelandang yang mampu memberikan umpan-umpan matang dari lini tengah Duetnya dengan Marcelino atau Arhan Fikri Ataupun juga dengan Tom Haye Akan membuat lini tengah Timnas makin ditakuti para lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!